Hai semuanya YouTube jumpa lagi bersama channel belajar review Oke kali ini kita akan membahas atau sini mau membahas ya ini mereview dan menjelaskan lah ini kita akan proses pembuatan kolam koi ini masih lahan kosongnya ya lahan kosongnya ini masih banyak air ya ini malum di bekasnya kolam nah ini kita proses pembuatan apa tuh pot pondasi jadi kita buat di sisi kanan sisi kirinya kita buat untuk pondasi dan pemasangan kita buatkan pemasangan menggunakan bata-bata merah ya mana bata merah itu dijamin kekuatannya ya dibandingkan dengan bata-bata yang putih atau bata koi Hai ya panjang atau luas kolam ini yaitu panjangnya sekitar 4 meter setengah ya dan lebarnya 2 meter 80 hai 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 jadi ini semuanya di kelilingnya itu kita kasih fondasi semen dan batak biar kuat Hai dan setelah kita pasangin batak diatasnya kita kasih selup besi ya yang sudah dirangkai buat dicor nantinya jadi kita pasang besi mengelingi hai 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 dan juga ada ya pot pondasi keatasnya juga kita pasang buat supaya lebih jadi kuatlah di kolam ikan koi ini Hai ini kita proses pengecoran pengecoran pondasi panggulan besi ini besinya menggunakan yang yang delapan ya dan nampak cincinnya yang enam ya Hai nah setelah kita buat coran lalu diatasnya kita takin lagi dengan bata merah untuk membuat dinding-dindingnya ya Hai ini udah kelihatan sudah mulai jadi Hai jadi ini untuk pembuatan pondasinya harus benar-benar kuat ya karena ini tekanan dari atas air otomatis dia kencang karena dengan polumen yang besar jadi bawahnya harus kuat ya kalau bisa tuh dibanyakin besinya ya Oke ini udah setengah jadi ya pemasangan bata merahnya ini air masih terus mengalir karena kita buat di dalam kolam Hai jadi sementara kerja itu air penuh ya sementara kita isap lagi ya kita buang keluar Hai nah ini pipa ini ya dua pita dain bottomnya yang berukuran empat in Hai nanya disitu kita harus eh buatnya miring ya jadi Hai landasannya miring jadi nanti airnya biar ke tempat ujung popayang Hai nah itu udah pemasangan pipa dain bottomnya udah dipasang Hai daya nanti ini kenapa pertama dain bottom karena dia harus langsung di ini di beton ya nantinya jadi biar enak Hai tidak menghalangi lah Hai jadi ini kolam dan chamber harus tinggi kolam ya fondasinya jadi chamber dia lebih di bawah bisa atur ketinggiannya sesuaikan yang penting tuh kolam agar di atas ya ini air udah mulai sedikit ini pipa untuk backwash ya jadi sebelum kita pasang kita bersihkan dulu di amplas lalu kita pasangkan apa elbonya dan usahakan nih vivanya yang bagus ya dan lebih bagus karena ini kita kita akan ditanam dan dicor karena kalau yang kualitasnya kurang bagus dia akan pecah ya dan kita akan sulit untuk menggantinya kembali kalau yang bagus ya pasti dijamin lebih tahan lama ya dan awet Hai Oke ini proses pemasangan pipa backwash itu di pemasangan pipa backwash sebelumnya kita ukur dulu kita akan membuat berapa chamber nanti baru udah selesai dibat berapa bergit akan ukur berapa panjang Viva PPC yang akan kita butuhkan ya Oke udah cukup ukurannya kita Hai semen dan adukan agar tidak berubah ya tidak bergerak nah ini udah semuanya tertutup dengan adukan nah ini pun ada atas ada ada kenia ada elbow di atas itu usahakan ditutup dengan bisa dengan kertas ataupun dengan ini ya aqua glass ini karena pipa PC nya dua in jadi kita menggunakan aqua glass itu pas banget ya cocok ya jadi biar aman lah jangan sampai ada ketutupan atau ada kejatuhan barang-barang kotor ya atau pasir dan lain-lainnya ya Hai ke selanjutnya kita akan membuat skat 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 dari chamber itu ya jadi kita kalau membuat skat di pembekus berapa itu sekat juga berapa ya harus disesuaikan disini kita akan rencana kita akan buat 6 skat Hai jadi di di petal itu kita akan buat sistem portek ya Hai Oke pemasangan bata selesai lalu kita akan mengikat Hai kolam koinnya dengan besi ya jadi kita akan pasang besi dari dinding Hai sebelah kiri sebelah kanan Hai nanti kita akan cor gitu ya Hai di supaya ke kondisi kron itu benar-benar kokoh dan kuat ya dari tekanan atas air yang besar Hai nah jadi pipanya itu besinya tuh ukuran delapan ya buat di bawah nanti buat cincinnya itu ukuran 6 Hai semestinya lebih besar lebih bagus cuman lihat kondisi kolam karena kolam kita cuma ukuran 4 meter dengan besi 8 di depan cukup lah cukup kuat untuk menahan beban dari kolam tersebut ya hai 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 nah ini kita juga udah pasang yang sebelah kiri lagi saya kan depan belakang eh kiri-kanan sekarang yang depan belakangnya kita udah pasang juga yang pendeknya di kita di menyelang ya jadi menyelang sistemnya begitu kayak kita membuat coran juga ya Hai di semua menyelang Hai jadi diikat dengan kawat Hai di biar tidak bergerak lain Hai nah sebelumnya sebelum kita nanti dicor Hai kalau kita akan menggunakan arus bawah Hai dan arus atas jadi sebaiknya pipa PPC dipasang dulu ya nanti kita akan dicor langsung Hai nah setelah semuanya pipa PPC untuk harus bawah dan arus atas Hai pasang kita lanjutkan dengan sistem cor ya jadi bawahnya kita cor dulu Hai dengan menurutkan cor ya jadi Hai biar nanti bawahnya kuat hai 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 Oke pengecoran sudah hampir selesai sedikit lagi ya Hai jadi ini harus pas pos begini harus perhatikan kemiringan dari kolam tersebut nah kita di botol drain bottomnya kan di tengah jadi usahakan pas cor begini jadi kemiringan harus ke lubang pembuangan ya sama dengan bekos juga kita membuat lengkungan ke situ ya ke ke lubang pembuangan soalnya nih kalau udah dicor kalau kita lupa akan susah nantinya ya akan susah untuk membuat kemiringan untuk pembuangan air jadi sementara dicor kita harus membuat kemiringan untuk supaya gampang air ke sana ya membuangnya ya yaitu di drain bottom dan juga dibuat backwash itu ya backwash ya ini udah corak udah sudah kering ya udah kering kita mulai mengecor dengan pasir semen yang dinding-dindingnya ya di dinding-dindingnya kita menggunakan adukan saja nah ini udah selesai dengan adukan di plaster juga biar rapi nah sebelah sini masih proses ya sebelah sini bisa juga ambil adukan tapi karena ini kolam kecil jadi mengecor juga udah cukup ya karena disini ada bersihnya kiri kanan buat pengikatnya itu dijamin kuat untuk menahan volume dari kolam tersebut ya kolam ini rencana akan di sebelah sini dekat rumah akan dibuatkan kaca dua kaca jadi nantinya kita bisa melihat visual atas dan visual bawah ya nah disini rencana akan buat kaca nah ini tampilannya ya sudah proses pengunculan selesai bawah pester juga dinding-dinding proses dan juga hampir selesai biar hasilnya kolamnya bagus jadi kita harus maksimal ya dalam pengadaan bahannya dan juga dalam pengerjaannya ya karena kolam itu lama-lama kan dia dari air ke kanan kalau kita tidak maksimal akan berakibat fatal ya seperti kebocoran ataupun bisa retak-retak di dalam kolamnya ya kalau udah begitu kita nanti susah untuk memperbaikinya ya oke masih proses ini udah selesai udah di pesteran udah selesai ya semuanya sekelilingnya ini kita lanjutkan dengan pemasangan lagi besi di atasnya jadi ini rencana buat kita nanti pasang kaca ya jadi kita di atasnya pakai besi lagi jadi biar kuat yang satu lagi dia lagi pasang vipa vipa buat arus bawah dan vipa buat aerator ya ataupun ini buat apa buat udara gelembung nah sebelah kanan kita kelihatan itu ya buat kaca udah selesai buat besi-besi fondasinya nah ini rencana kita lanjutkan dengan pembuatan sekat atau dinding chamber-chamber ya nah ini ya ini rencana buat kaca ini ukurannya hampir 2 meter kaca jadi kesana bisa 4 meter ya jadi tingginya tuh ini eh 60 atau 50 ya jadi kita udah dicor jadi tunggu sampai kering dulu ya nanti baru kita angkat oke kita sudah buat juga itu apa chamber ini chamber filternya 4 jadi kalau total semua sebenarnya ini ada 6 ya jadi chamber 4 yang satu vortex yang satu lagi buat pompa ya jadi ada 6 chamber jadi ini kalau udah kaca itu kita bisa maksimal untuk melihat keindahan dalam kolam koinnya nanti ya jadi tidak berpatokan di atas saja melihat tapi kalau dengan adanya kaca kita bisa melihat dari atas dan juga bisa melihat dari samping ya itulah kelebihan dari kolam koin yang ada kacanya dan disini juga untuk ketebalan kaca kita menggunakan yang 12 mili ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih